Intro Pemirsa kita segera tergabung dengan Gedung Pengadilan Tipikur Jakarta untuk mengikuti jalannya sidang ponis kasus korupsi dana bansos dengan terdakwa Gubernur Nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Epi Susanti Keduanya didakwa menyuap Hakim Petun Sumatera Utara dengan bantuan kantor pengacara OJK Ligis Kami segera ke Pengadilan Tipikur Saya lanjutkan ya Setelah mendengar pembelaan pribadi terdakwa satu Gatot Pujo Nugroho yang pada pokoknya sebagai berikut Yang pertama ide untuk mengajukan kekuatan ke PT UN murni merupakan ide UJK Ligis Kedua saya dan istri saya sejak awal meragukan efektivitas kekuatan PT UN karena kekuatan tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap sesuatu institusi sehingga tidak tepat dan tidak bijak jika dilakukan serta hanya akan memunculkan permasalahan baru Yang ketiga saya dan istri memilih islah dengan logika politik bahwa perkara ini diduga berawal dari konflik antara saya dengan Saya sebagai gubernur dengan wakil gubernur Mengingat wakil gubernur merupakan kader Partai Nasdem saya dan istri meyakini persoalan ini dapat diselesaikan melalui suatu bentuk islah yang difasilitasi oleh pimpinan Partai Nasdem Kelima, dengan adanya islah maka kekuatan PT UN semakin tidak efektif Berkait dengan pemberian uang kepada para hakim PT UN Medan Awalnya saya dan istri tidak mengetahui adanya pemberian uang tersebut Yang ketujuh UJK Ligis selalu menakih saya dan istri di luar lawyer fee yang disepakati dalam perjanjian dengan atas Alasan UJK Ligis sudah menalangi terlebih dahulu untuk mengurus perkara yang ada Yang kedelapan, pemberian uang kepada Rio Capella bukan inisiatif dari saya maupun istri saya Atas permintaan Siska kepada istri saya dan tidak terkait dengan penyelesaian perkara di kejaksaan Yang kesembilan, saya dan istri memilih untuk berkata jujur baik dalam kapasitasnya sebagai saksi tersangka dan terdakwa Karena dengan jujur itulah maka bahan beban beskis dan beban moral akan menjadi ringan Setelah mendengar pembelaan pribadi terdakwa dua, Ebi Susanti yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan ringannya Agar terdakwa dua segera berkumpul kembali dengan anak-anak yang selalu menanti kehadirannya Setelah mendengar tanggapan lisan dari penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukumnya Yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya Setelah mendengar tanggapan lisan dari terdakwa dan penasihat hukumnya terhadap tanggapan lisan dari penuntut umum Yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut Kesatu, pertama perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tidak bidang korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tidak berkorupsi yung toh pasal 55 ayat 1 ke 1 yung toh pasal 64 ayat 1 KUHP Atau kedua perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 13 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tidak berkorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tidak berkorupsi yung toh pasal 55 ayat 1 ke 1 yung toh pasal 64 ayat 1 KUHP Dan kedua, pertama perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam bidana dalam pasal 5 ayat 1 A Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tidak berkorupsi tentang pemberantasan tidak berkorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak berkorupsi yung toh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Atau kedua, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 13 Undang-Undang nomor 3199 tentang pemberantasan tidak berkorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 3199 tentang pemberantasan tidak berkorupsi yung toh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Menimbang bahwa atas surat dawaan penuntut umum tersebut berdawa menyatakan mengerti dan melalui tim penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dawaan penuntut umum tersebut Menimbang bahwa untuk membuktikan dawaannya penuntut umum telah mengajukan 17 orang saksi di bawah sumpah yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut Tidak perlu kami bacakan keterangannya tapi yang kami bacakanlah saksi-saksi Yang pertama, saksi Muhammad Iyagari Bastara Guntul ala Sekiri Yang kedua, saksi Mustafa Ketiga, Ahmad Fuad Lubis Keempat, Francisca Insani Rahesti Kelima, Julius Irwansah Keenam, Yurinda Tri Ahyuni Ketujuh, Tri Peni Hiryanto Putro Kedelapan, Dermawan Kinting Kesembilan, Amer Fausi Kesepuluh, Samsir Yuspat Kesebelas, Petris Rio Capella Kedua belas, Klara Widi Wiken Ketiga belas, Fitri Nur Afianti 14, Tengku Eri Nuradi Keenam, 15, Yeni Oktorina Manan, Animesnan Keenam, 16, Ramdhani Taufik Sootikun Dan yang terakhir, Jupanes Karwa Menimbang bahwa di persidangan juga telah diterlihatkan barang bukti Antara lain, barang bukti dari berkas perkara BP56 Kemudian barang bukti dari BP57 dan seterusnya Saya lanjutkan Namun sebelumnya saya ingatkan kepada rekan-rekan yang akan mengambil gambar Mohon tidak menggunakan blitz pada waktu pembacaan putusan Menimbang bahwa terdawa satu dan terdawa dua dipercaya dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut Tidak kami bacakan Fakta-fakta hukum Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdawa, alat bukti, dan barang bukti petunjuk Yang diajukan diberikan fakta hukum terkait dengan satu sebagai berikut Bahwa Ketaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan pelirikan Dugaan terjadinya tindak binana korupsi dana Bansos, BDB, BOS, BDBH Di pemerintah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan surat perintah penyelidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor RIN 31N 2FD 103-2015 Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2015 Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengeluarkan surat panggilan Permintaan keterangan yang diajukan kepada Ahmad Faslubis Selaku Kepala Birokeuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 31 Maret 2015 Mengeluarkan surat permintaan keterangan juga Yang ditunjukkan kepada Sabrina selaku pelaksana harian Sekretaris Jera Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Selain Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Kejaksaan Agung melalui Direktur Penyelidikan Kejaksaan Agung Mudah Tindak Bidana Khususus Juga mengeluarkan surat perintah penyelidikan tanggal 19 Maret 2015 Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2015 Kejaksaan Agung juga mengeluarkan surat permintaan keterangan Dan surat nomor B768F2FD 103-2015 Yang ditunjukkan kepada Kepala Birokeuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Dan sekretaris daerah Provinsi Sumatera Utara Terkait dana bantuan Bansos 2009-2011 Dan BDP Tahun Anggaran 2013 Dimana surat tersebut sudah mencantumkan Terdakwa 1 selaku Gubernur Sumatera Utara Sebagai pelaku Bahwa setelah mengetahui ada panggilan Dan permintaan keterangan tersebut Selanjutnya terdakwa 1 Gadot Bujuan Nugroh bersama istrinya Yaitu Evi Susanti Sekitar Maret 2015 Terdakwa 1 dan terdakwa 2 Datang ke kantor OJ Kalikis Di Jalan Majapahit Blok B no. 122123 Jakarta Pusat Untuk berkonsultasi Dan bertemu dengan OJ Kalikis Selaku pengacara para terdakwa OJ Kalikis didampingi oleh para asistennya Yaitu Diagari Bastara Guntur alias Kiri Yurius Kirwansah Anis Rifai di lantai 3 ruangan Oto Cornelis Kalikis Membahas agar panggilan-panggilan tersebut Tidak mengarah pada terdakwa 1 Karena bersifat politis Terkait tidak arunisnya Dengan wakilnya yaitu Nyonya Ulangi Tenggu R.I. Nuradi Bahwa setelah terdakwa 1 Terdakwa 2 bertemu dengan pengacarannya Selaku Kepala Bidok Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dan Sabrina selaku pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Pada tanggal 2 April 2015 Bertemu OJK Legis Atas Perintah Terdakwa 1 Dan Terdakwa 2 Kedatangan Ahmad Fatlobis dan Sabrina Dengan tujuan minta didampingi OJK Legis Dalam memberikan keterangan Kejaksaan Agung Bahwa setelah selesai Menjalani pemeriksaan Di Kejaksaan Agung Mereka makan siang Di restoran Jepang Kazazuki Blok M Jakarta Selatan Pada kesempatan tersebut Terdakwa 2 Menyusul Ikut hadir Dan membayar Membiayai makan tersebut Bahwa benar Menyikapi permintaan Keterangan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Kepada Ahmad Fatlobis dan Sabrina Selanjutnya Sekitar April 2015 OJK Legis Didampingi Asistenya Geri Hanis Rifai Menyarankan Kepada Terdakwa 1 Dan Terdakwa 2 Agar diajukan Permohonan pengujian Kewenangan Ke Petun Medan Terhadap surat permintaan Keterangan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Tersebut Dengan tujuan Panggilan tersebut Tidak mengarah Kepada Terdakwa 1 Bahwa benar Saran atau usulan Dari OJK Legis Agar diajukan Pengujian Kewenangan Ke Petun Medan Tersebut Distujui oleh Terdakwa 1 Dan Terdakwa 2 Dibuktikan Terdakwa 1 Melalui Mustafa Memerintahkan Ahmad Fatlobis Menandatangani Surat kuasa Kepada OJK Legis Dan rekan Untuk mengajukan Kepugasan ke Petun Medan Selanjutnya Tanggal 28 April 2015 Di rumah makan Garuda Medan Ahmad Fatlobis Menandatangani Surat kuasa Kepada OJK Legis Dan rekan Untuk mengajukan Bukatan ke Petun Medan Mengenai pengajuan Kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sesuai dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan Atas penyelidikan Tentang terjadinya Tidak pidana korupsi Pancos, BDP, POS, dan DPH Bahwa benar Berdasarkan Surat kuasa Dari Ahmad Fatlobis Pada tanggal 29 April 2015 Sebelum mendaftarkan Bukatan secara resmi Kepetun Medan OJK Legis Giri Indah Berkonsultasi Kepada Ketua Petun Medan Tripini Irianto Putro Mengenai masalah Bukatan Agar permintaan Keterangan Kesaksaan Tinggi Sumatera Itu dapat Diuji Di Petun Medan Dalam pertemuan tersebut Ketua Petun Medan Tripini Irianto Putro Mempersilahkan Bukatan dimasukkan Nanti akan diperiksa Pertemuan tersebut Difasilitasi oleh Sam Siruswan Selaku Panitra Sekretaris Petun Medan Setelah pertemuan tersebut OJK Legis Memberikan uang 5.000 dolar Singapura Kepada Ketua Petun Medan Tripini Irianto Putro Dan memberikan 1.000 US dolar Kepada Sam Siruswan Bahwa benar Satu minggu setelah Muhammad Iyagari Basari Guntur OJK Legis Indah Berkonstituasi Dengan Ketua Petun Medan Maka Giri Dihubungi Sam Siruswan Menyampaikan Pesan Petun Medan Bahwa Kepadaan bisa didaftarkan Selanjutnya Tepatnya pada Tanggal 5 Mei 2015 Giri Mendaftarkan Kepadaan pengujian tersebut Dengan nomor berkara 25G 2015 Petun MDN Dengan permohonan Dr. Nandis Ahmad Wadubis Pemohon Dr. Nandis Ahmad Wadubis MSI Dan termohon Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Pada kesempatan tersebut EJK Legis Menyerahkan Kuang